Intro Film dimulai dari seorang pria tua bersama gadis kecil anaknya yang saat itu, mereka sedang mendapatkan penindasan dari para preman di depan rumahnya yang saya sendiri tidak tahu apa asal-usul dan penyebab para preman melakukan itu semua yang bahkan dengan sangat tidak manusiawi preman-preman itu berani menganiaya anak kecil yang sejatinya tidak tahu apa-apa dan di saat para preman mau mengeksekusi pria tua, tiba-tiba Hingga setelah para preman itu pergi pria tua pun langsung memberitahu anaknya yang bernama Sin Chuan ini bahwa selama 10 tahun ia pergi, telah banyak hal-hal yang terjadi di rumahnya yang diantaranya, ibunya telah meninggal istri Sin Chuan telah pergi meninggalkannya dan salah satu tangan adiknya mengalami patah tulang akibat dianiaya oleh istri Sin Chuan dan setelah mendengar semua penjelasan dari ayah dan adiknya Sin Chuan pun langsung memegang tangan adik kecilnya dan berusaha mengobati dengan kemampuan miliknya yang dengan seketika, tangan si gadis kecil pun sembuh tanpa luka dan di menit berikutnya, kita akan diperlihatkan dua orang wanita beradik kakak yang bernama Xiao Yun dan adiknya kita sebut saja adik yang saat itu, mereka sedang dipaksa oleh seorang pria untuk menandatangani sebuah kontrak kerjasama namun karena Xiao Yun menolak dan merobek kertas kontrak tersebut membuat pria itu sangat marah pada wanita namun saat itu juga, Sin Chuan pun datang dan memperingatkan si pria agar tidak menyakiti seorang wanita namun hasilnya, para pria pun langsung melakukan perlawanan pada Sin Chuan tanpa memperdulikan omongan dan nasihatnya dan setelah para preman-preman itu pergi tiba-tiba Xiao Yun pun pingsan dengan seketika karena ternyata, ia mempunyai penyakit asma sedangkan inhaler miliknya telah dirusak oleh pria yang tadi memaksanya sehingga, Sin Chuan pun langsung meminta izin pada adik wanita untuk mengobati dengan caranya dan inilah hasilnya hingga setelah Xiao Yun sadar dari pingsannya ia pun langsung mengucapkan terima kasih pada Sin Chuan atas bantuannya dan setelah mereka saling berkenalan Sin Chuan pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua dan setelah kejadian baru saja kita akan diajak ke dalam suatu acara yang diadakan oleh pria kaya dan tidak lama kemudian datanglah Sin Chuan di tempat ini yang langsung memanggil si pria yang bernama Zhang Dong ini dengan kemarahannya karena ternyata, pria ini adalah penyebab kematian ibunya dan yang mematahkan tangan adik kecilnya sehingga, Sin Chuan pun langsung menghajar Zhang Dong dengan kemarahannya namun tiba-tiba dan yang lebih mengejutkan bagi Sin Chuan ternyata wanita ini adalah istrinya namun dengan terang-terangan ia lebih memilih Zhang Dong yang merupakan anak dari 5 orang terkaya di negara kekaisaran yang pada saat itu juga datanglah mantan ibu mertua dan adik iparnya yang langsung menghina Sin Chuan dan mengatakan tidak sudi jika Sin Chuan harus kembali menjadi bagian dari anggota keluarga mereka dan karena apa yang mereka katakan baru saja Sin Chuan pun langsung mengatakan dan memperingatkan agar mereka tidak menyesali atas ucapannya setelah mengetahui identitas asli saya namun hasilnya, justru mereka pun langsung menertawakannya dan setelah itu mereka pun secara bergantian kembali menghina Sin Chuan dan mengakui secara terang-terangan bahwa merekalah yang telah membuat ibu Sin Chuan meninggal dan mematahkan tangan adik kecilnya sehingga inilah yang dilakukan Sin Chuan pada mereka dan setelah itu tiba-tiba datanglah seorang pria tua Paman Zhang Dong dari Kuil Naga yang terkenal dengan kehebatannya sehingga mereka semua pun menganggap Sin Chuan akan segera berakhir di tangan pria tua tersebut dan di saat itu juga datanglah Xiao Yun dan adiknya di antara mereka dan membela Sin Chuan dengan alasan karena pernah menyelamatkannya namun karena kedatangannya inilah justru membuat pria tua berusaha langsung menyerang mereka namun hasilnya pria tua pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melawan Sin Chuan namun atas kekalahan orang yang mereka anggap kuat dan mereka agung-agungkan ini tidak serta-merta membuat mereka menyerah justru mereka semakin sombong dan langsung menyuruh Sin Chuan untuk berlutut dan minta maaf pada mereka namun sebagai pria sejati Sin Chuan pun justru dengan tegas mengatakan bahwa merekalah yang seharusnya berlutut kepada dirinya namun lagi-lagi mereka menganggap omongan Sin Chuan hanya sedang bercanda bahkan mereka justru langsung menyuruh prajurit untuk menyerang Sin Chuan namun tiba-tiba datanglah seorang jenderal kuil perang di antara mereka dan atas kedatangan jenderal perang inilah mereka pun langsung mengadu dan mengatakan bahwa Sin Chuan telah membuat onar dan menghajar bawahannya dengan harapan si jenderal perang segera menghukum Sin Chuan dengan kekuatannya namun apa yang terjadi sungguh diluar ekspektasi saya karena si jenderal perang tersebut justru bertanya pada Sin Chuan tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada mereka sehingga Sin Chuan pun menyuruh mantan istrinya dan Zhang Dong untuk saling memukul masing-masing sebanyak 10 kali sebagai hukumannya dan inilah yang terjadi dan setelah mereka semua pergi Sin Chuan pun langsung menunjukkan sisik naga yang ada di tangannya sehingga jenderal perang dan pengikutnya pun langsung berlutut pada Sin Chuan dan mengakui bahwa Sin Chuan adalah generasi raja dewa naga mereka dan tidak lama setelah itu jenderal perang pun memberikan sebuah surat undangan acara pertemuan penting dan sebuah kartu yang tak ternilai isinya pada Sin Chuan hingga di waktu berikutnya Sin Chuan pun kembali bertemu dengan jenderal perang yang saat itu ia mengatakan bahwa akan ada pertemuan yang diadakan oleh salah satu empat orang terkaya di negara kekaisaran atau lebih tepatnya adalah keluarga Xiao Yun yang mana di tempat itu akan terjadi banyak drama yang melibatkan kepentingan negara sehingga sang jenderal pun langsung memberikan sebuah benda kepada Sin Chuan untuk digunakan sebagai identitasnya dan memintanya untuk datang ke acara tersebut karena di tempat itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasukinya dan setelah itu sang jenderal pun langsung menelpon seseorang dan memberitahu bahwa akan ada orang nomor satu yang datang ke tempat mereka dan disinilah Xiao Yun pun telah datang bersama adiknya namun ia menyuruh adiknya untuk menunggu di luar sehingga Xiao Yun pun langsung memasuki ruangan pertemuan sendirian namun di saat Xiao Yun belum sempat untuk duduk apalagi minum kopi tiba-tiba bibi dan paman beserta sepupu langsung memarahinya hanya karena mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yun telah berteman dengan Sin Chuan yang mereka anggap akan merusak nama besar keluarga mereka namun disini Xiao Yun pun justru langsung membela diri dengan mengatakan bahwa Sin Chuan adalah dermawan yang telah menyelamatkan hidupnya dan di saat itu juga Xiao Yun pun langsung memohon agar kakeknya tidak mempermasalahkan hubungan pertemanannya dengan Sin Chuan yang telah menolongnya namun lagi-lagi bibi dan yang lainnya tetap motot agar Xiao Yun tetap dihukum apalagi mereka juga sudah mengetahui bahwa Sin Chuan juga telah membuat masalah dengan keluarga Zhang Dong yang merupakan keluarga terpandang di negara kekaisaran bahkan pamannya langsung memohon pada pria tua agar segera mengeluarkan Xiao Yun dari daftar nama keluarga besar mereka dan di saat Xiao Yun semakin tertekan karena mereka semakin motot agar ia segera keluar dari nama keluarga besarnya adiknya pun langsung berinisiatif memanggil Sin Chuan yang saat itu ia masih berada di lobi vila sehingga Sin Chuan pun langsung ditarik masuk tanpa harus menunjukkan surat undangannya dan di saat itulah para saudara Xiao Yun pun menganggap kedatangan Sin Chuan adalah salah tempat bahkan sepupu Xiao Yun langsung menghina dan merendahkannya sehingga dengan refleks Sin Chuan pun langsung memukulnya namun justru karena tindakan Sin Chuan inilah mereka pun menganggap bahwa Sin Chuan memang orang yang arogan dan akan membuat nama keluarga besar mereka hancur jika dibiarkan berteman dengan Xiao Yun namun sebagai orang tua yang bijaksana dan penuh pengalaman pria tua pun terlebih dulu menanyakan apa hubungan Sin Chuan dengan cucunya sehingga Xiao Yun cucunya berani membelanya mati-matian dan disinilah tiba-tiba saya pun dibuat terkejut karena tidak ada angin dan hujan Sin Chuan langsung menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk melamar Xiao Yun dan berjanji akan menjadikannya wanita nomor satu di negara kekaisaran dan mulai saat itu juga mereka pun telah resmi jadian namun lagi-lagi mereka lah yang justru dengan keras menolak dan merasa keberatan karena ternyata mereka sudah menjodohkan Xiao Yun dengan pria keturunan orang kaya nomor satu di negara kekaisaran namun Xiao Yun sendiri dengan tegas mengatakan bahwa dirinya lebih memilih Sin Chuan dan oleh karena jawabannya inilah membuat bibi dan pamannya langsung mengatakan pada pria tua agar tidak memberikan restu pada mereka namun hasilnya pria tua tersebut justru langsung memarahi mereka dan menganggap tindakan perjodohan yang mereka lakukan adalah upaya menjual Xiao Yun demi harta benda namun lagi-lagi mereka pun tidak kehilangan akal untuk membuat kerusuhan sehingga mereka langsung menanyakan surat undangan pada Sin Chuan karena sejatinya acara di tempat tersebut tidak bisa dimasuki oleh orang sembarangan dan di saat itu juga datanglah manajer Villa Tian Long dan langsung mengatakan pada pria tua bahwa akan ada orang nomor satu yang akan datang di acara yang diselenggarakannya namun di saat paman Xiao Yun bertanya pada manajer siapa orangnya manajer tersebut pun menjawab tidak tahu karena dirinya tidak diberitahu secara detail oleh jenderal perang yang memberitahunya namun yang pasti orang tersebut memiliki benda spesial yang diberikan jenderal kuil perang dan setelah itu manajer pun dengan sopan menanyakan surat undangan pada Sin Chuan dan jika Sin Chuan tidak bisa menunjukkan surat undangan maka manajer akan mengeluarkannya secara paksa dan di kesempatan inilah Sin Chuan pun langsung mengatakan bahwa dirinya lah orang nomor satu yang manajer sebut namun tentu saja mereka pun langsung menanyakan bukti atas apa yang Sin Chuan katakan dan di saat Sin Chuan mau memperlihatkannya tiba-tiba mereka langsung menghentikan dan mengatakan jika memang Sin Chuan adalah orang nomor satu maka mereka dengan suka rela akan berlutut dan menggonggong di hadapannya dan oleh karena hal itulah pembuktian Sin Chuan pun harus tertunda karena ternyata mereka masih meyakini bahwa orang nomor satu yang manajer sebut adalah pria anak orang nomor satu yang telah mereka pilih untuk Siaoyun dan kembali meminta agar si pria tua menyetujuinya namun si pria tua justru dengan bijaksana menyerahkan semua keputusan pada cucunya dan tidak bisa memaksa Siaoyun untuk menikah dengan pria kaya bahkan kakek Siaoyun berkata jika ada yang tidak setuju dengan keputusannya maka silahkan keluar dari daftar nama keluarga saya namun di saat itu juga tiba-tiba datanglah rombongan pria anak orang kaya yang membawa hadiah mewah bernilai puluhan miliar untuk melamar Siaoyun dan selain membawa hadiah untuk Siaoyun pria kaya ini juga membawa hadiah pil panjang umur yang diberikan pada pria tua dan langsung menyuruh untuk meminumnya namun anehnya paman dan bibi Siaoyun justru melarang si pria tua untuk memakan pil panjang umur pemberian pria kaya seolah-olah mereka keberatan jika pria tua harus menjalani hidup lebih lama dan di saat si pria kaya menanyakan kenapa mereka melarang pria tua meminum pil pemberiannya mereka pun berdali agar si pria kaya terlebih dahulu memberi pelajaran kepada Shin Chuan yang mereka anggap telah merebut Siaoyun dari pria kaya namun lagi dan lagi si pria tua justru mengatakan pada pria kaya agar mereka berdua mau bersaing secara sehat untuk memperebutkan cucunya dan karena hal itulah si pria kaya pun menjawab tidak masalah asalkan si pria tua memakan terlebih dahulu pil ajaib pemberiannya dan disinilah paman dan bibi Siaoyun pun kembali memperlihatkan tingkah laku aneh mereka dan tidak lama setelah itu manajer villa pun langsung mendekati si pria kaya dan memberinya sambutan dengan sopan karena dia menganggap bahwa pria inilah orang nomor satu seperti yang diberitahukan jenderal perang kepadanya dan oleh karena hal inilah membuat bibi dan paman Siaoyun juga semakin yakin bahwa memang pria kaya inilah orang nomor satu di negara kekaisaran mereka namun ternyata pria ini sendiri justru mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dari maksud apa yang mereka katakan namun anehnya bibi dan paman Siaoyun menganggap si pria kaya hanya sedang merendah saja bahkan mereka langsung menyuruhnya untuk segera mengusir Xin Chuan yang cuma mereka anggap mengaku-ngaku saja dan kemudian mereka pun kembali memaksa dan menyuruh Siaoyun untuk meninggalkan Xin Chuan dan memilih pria kaya sebagai kalan suaminya yang di saat itu juga si pria kaya pun dengan sombong langsung memberikan sebuah cek pada Xin Chuan dan mengatakan kepadanya untuk mengisi sendiri berapa saja nominalnya asalkan Xin Chuan mau meninggalkan Siaoyun dan membiarkannya bersama dirinya namun Xin Chuan justru langsung melipat cek tersebut dan melemparkan kepada pria kaya namun justru karena hal itulah membuat si pria dan paman Siaoyun sangat marah pada Xin Chuan bahkan si pria kaya langsung mengancam Xin Chuan dengan kata-kata kasar hanya dengan mengandalkan statusnya sebagai anak orang terkaya namun bukannya takut akan ancaman si pria kaya Siaoyun justru mengatakan bahwa ancaman pria kaya tersebut tidak akan membuatnya mundur untuk bersaing mendapatkan Siaoyun bersamanya sehingga lagi dan lagi mereka pun menganggap Siaoyun akan menyebabkan banyak masalah jika terus dibiarkan bersama Siaoyun sehingga mereka pun langsung meminta pria tua untuk mengambil keputusan namun si pria tua dengan bijaksana memberikan semua keputusan pada Siaoyun untuk memilih siapa di antara kedua pria yang ia cintai dan dipilihnya dan oleh karena itulah si pria kaya pun merasa tersolingi sehingga ia langsung mengancam pria tua dengan mengatakan akan membuat keluarganya bangkrut dengan seketika dan karena hal itulah Paman Siaoyun pun langsung marah dan juga menuduh Siaoyun sebagai biang keladisi pria kaya marah dan mengancam keluarga mereka hingga di saat itu juga dia pun menyuruh manajer vila untuk segera mengusir Siaoyun dari tempat tersebut sehingga hasilnya manajer pun dengan cepat langsung mengusir Siaoyun dengan kata-kata ancaman namun disini Siaoyun justru memperingatkan manajer dengan mengatakan bukankah tamu terhormat orang nomor satu di tempat ini memiliki identitas khusus yang diberikan oleh dewa perang kenapa anda tidak menyuruh si pria kaya untuk memperlihatkannya dan karena ucapan Siaoyun inilah manajer pun langsung meminta si pria kaya untuk membuktikannya namun karena dia tidak memiliki bukti apa-apa ia pun cuma terdiam bingung seribu bahasa sehingga disinilah dengan tegas Siaoyun pun kembali mengatakan bahwa dirinya lah orang yang diberikan undangan spesial oleh dewa perang sekaligus sebagai simbol orang nomor satu di negara kekaisaran mereka namun tentu saja mereka pun tidak langsung percaya begitu saja bahkan mereka menganggap Siaoyun sedang bermimpi dan langsung menertawakannya dan di saat itulah Siaoyun pun dengan gagah berani langsung menyuruh si pria kaya untuk segera membuktikan jika dirinya memang benar-benar orang nomor satu di negara kekaisaran namun di saat itu juga tiba-tiba datang seorang pria pemilik villa yang mengatakan bahwa si pria kaya tidak perlu mengeluarkan bukti dan langsung memukul manajer serta menyuruh pengawalnya untuk menangkap Siaoyun namun disinilah Siaoyun justru langsung berniat memperlihatkan sebuah bukti bahwa dirinya lah orang nomor satu di negara kekaisaran namun di saat itu juga tiba-tiba si pria tua muntah darah sehingga Sin Chuan pun langsung menyuruh adik Siaoyun mengambil air panas untuknya dan di saat mereka semua panik dengan keadaan pria tua Sin Chuan justru sedang sibuk meracik obat yang akan diberikan pada pria tua namun entah apa yang ada di pikirannya pria ini justru tiba-tiba menyuruh Sin Chuan untuk menghentikan aktivitas meracik obatnya sehingga Sin Chuan langsung memukulnya dan tiba-tiba pria tua pun kembali muntah darah dan langsung pingsan dengan seketika namun entah apa yang ada di pikiran mereka tiba-tiba mereka menuduh bahwa pil yang diberikan pria kaya sebelumnya pada pria tua adalah racun untuk membunuh ayahnya sementara adik Siaoyun langsung memberikan obat racikan Sin Chuan dan meminumkannya secara perlahan pada pria tua yang saat itu juga langsung kembali memuntahkan darah dari mulutnya sehingga mereka pun kembali menuduh itu semua adalah efek dari obat yang diberikan oleh Sin Chuan dan mereka pun mengatakan bahwa Sin Chuan telah bekerja sama dengan si pria kaya untuk meracuni pria tua ayah mereka namun di saat itu juga tiba-tiba pria tua pun terbangun dari pingsannya namun dalam adegan inilah siapapun akan dibuat geleng-geleng kepala karena di saat ayah mereka sedang sekarat dan hampir menemui ajalnya mereka justru masih sempat-sempatnya meminta pria tua untuk membagi jatah warisannya sehingga si pria tua pun langsung memukulnya dan mengatakan tidak akan mewariskan harta sedikitpun pada mereka dan setelah itu pria tua pun langsung mengucapkan terima kasih pada Sin Chuan atas obat yang diberikannya namun lagi-lagi, Paman Xiao Yun masih meragukan Sin Chuan sehingga pria tua kembali memukulnya dan setelah itu Sin Chuan pun mengatakan pada pria tua bahwa darah di dalam tubuhnya telah bercampur dengan racun yang telah lama ia konsumsi sehingga Sin Chuan pun langsung memberikan kotak ramuan pil ajaib yang bisa menyembuhkannya dan di saat itulah, pria pemilik villa yang tadinya menganggap Sin Chuan sebagai sampah kini mempunyai feeling yang kuat, bahwa sebenarnya Sin Chuan lah orang nomor satu di negara kekaisaran bahkan di saat manajer villa menuduh Sin Chuan sedang memainkan drama ia pun langsung mengukulnya, dan langsung berlutut pada Sin Chuan untuk meminta maaf atas perbuatan sebelumnya namun oleh karena hal itulah, si pria kaya pun merasa tidak terima dengan keputusan pemilik villa sehingga, ia pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapnya dan menyuruh si pria kaya mengeluarkan bukti jika memang dirinya adalah orang nomor satu di negara kekaisaran dan karena si pria kaya tidak bisa membuktikannya pemilik villa pun langsung menyuruh pengawal untuk membawa si pria keluar namun Sin Chuan mencegahnya dan mengatakan biarkan saja dia disini untuk melihat siapa identitas asli saya yang sebenarnya namun lagi-lagi, merekalah yang justru masih tidak percaya dan meragukan identitas Sin Chuan sehingga Sin Chuan langsung mengatakan pada pria tua bahwa orang yang telah meracik racun untuknya selama ini pasti memiliki tanda bintik hitam di tangannya dan akan tertular selamanya dan di saat itulah, mereka pun baru sadar bahwa mereka bertiga lah yang menggunyai tanda tersebut sehingga tanpa rasa malu mereka pun langsung memohon pada Sin Chuan untuk membantu mengobatinya dan memohon pada pria tua untuk memaafkannya namun hasilnya, Xiao Yun pun menyuruh keamanan untuk mengeluarkan mereka secara paksa dan di saat suasana mulai reda, tiba-tiba pemilik villa mengatakan bahwa akan ada acara lain di tempat tersebut yaitu acara penobatan empat anggota orang terkaya di negara kekaisaran untuk tahun ini yang salah satu anggotanya, adalah pria bernama Zhang Dong yang menjadi musuh Sin Chuan di awal cerita yang pada saat itu, ia datang bersama mantan istri dan ibu mertua Sin Chuan namun entah apa yang ada di pikiran mereka tiba-tiba, mereka pun langsung menghina dan mencaci Sin Chuan dengan mengatakan bahwa Sin Chuan mendekati keluarga Xiao Yun hanya karena mereka adalah empat anggota orang terkaya di negara kekaisaran bahkan si pria, merasa sangat yakin di pemilihan empat orang terkaya kali ini keluarga Xiao Yun akan digantikan oleh keluarganya namun di waktu itulah, Sin Chuan pun mengatakan bahwa mereka akan segera menyesali atas apa yang mereka perbuat dan ucapkan namun seperti biasa, mereka pun hanya menganggap omongan Sin Chuan hanyalah sebuah omong kosong yang tidak bisa dicerna sehingga, mereka pun tanpa henti terus bergantian menghina dan merendahkan Sin Chuan hingga tidak lama kemudian, kursi kebesaran kaisar pun telah disiapkan dan pengumuman penobatan empat orang terkaya tahun ini akan segera diumumkan dan tidak lama kemudian, moderator pun langsung mengumumkan penobatan posisi orang terkaya nomer 4, 3 dan 2 hingga kini tibalah saatnya pengumuman untuk keluarga terakhir yang menempati posisi pertama yang mana saat itu, si pria masih sangat yakin dan percaya diri bahwa dirinya akan masuk menempati posisi pertama orang terkaya negara kekaisaran namun kenyataannya, ia pun dibuat terkejut karena keluarga Xiao Yun lah, yang justru menempati posisi pertama dan di saat Xiao Yun dan adiknya merasa bahagia karena keluarganya menduduki posisi pertama si pria ini pun justru merasa tidak terima dan masih tidak percaya jika keluarganya sama sekali tidak masuk dalam jajaran posisi 4 orang terkaya di negaranya namun atas protes yang diutarakannya, moderator pun langsung mengatakan bahwa semua keputusan, telah diambil oleh kaisar raja naga yang saat itu juga, ia pun langsung mempersilahkan kaisar raja untuk menempati kursi singgah sananya dan di saat itulah, Xin Chuan pun langsung mengajak Xiao Yun untuk naik ke atas podium dan menduduki singgah sananya namun lagi-lagi, mereka pun masih tidak percaya dan menganggap Xin Chuan hanya sedang mencari kematian dengan mengaku sebagai raja naga sementara moderator tersebut, justru langsung berlutut dan menyampaikan salam hormat pada Xin Chuan yang diikuti oleh semua peserta acara, terkecuali keluarga mantan istri Xin Chuan dan di saat itulah, mereka pun sudah mengetahui, bahwa Xin Chuan adalah seorang raja negara kekaisaran sehingga tanpa rasa malu, mereka pun langsung merengek dan mengemis agar Xin Chuan mau kembali pada keluarganya bahkan dengan tidak tahu malu dia mengatakan, bahwa perbuatannya selama ini berhubungan dengan pria lain hanyalah untuk menguji kesetiaan Xin Chuan namun sebagai seorang raja naga yang telah dihina dan paling tersakiti dalam hal ini membuat Xin Chuan tidak bisa memaafkan mereka bahkan Xin Chuan, justru menyuruh keamanan untuk mengusirnya secara paksa yang di saat itu juga, si pria yang dari awal selalu menghina dan menantang Xin Chuan justru langsung berlutut dan memohon ampunannya namun Xin Chuan, justru langsung menendangnya dan di saat suasana semakin tegang, tiba-tiba datanglah pria tua ayah si pria kaya yang saat itu datang membawa jenderal perang sebagai sandera dan dikarenakan pria ini adalah orang paling senior di istana kuil perang ia pun langsung menanyakan pada semua peserta siapa yang setuju jika dirinya yang menjadi raja naga dan hasilnya, sebagian peserta pun langsung hormat dan menjadi pengikutnya serta mengakui bahwa pria inilah yang seharusnya menjadi kaisar raja naga bahkan mereka semua langsung berusaha menyerang Xin Chuan namun inilah hasilnya dan oleh karena hal itulah, pria tua pun menjadi sangat murka dan langsung berusaha menyerang Xin Chuan dan sangat yakin bisa mengalahkannya dan setelah si pria tua itu kini tiada mereka pun baru sadar dan mengakui bahwa Xin Chuan, memang benar-benar raja naga yang diturunkan oleh dewa hingga waktu 10 bulan pun telah berlalu dan tiba-tiba, istri Xin Chuan pun kini telah hamil besar namun pertanyaannya, kenapa dia tidak mengajak saya dalam proses pembuatannya tamat, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di film berikutnya dan sampai jumpa di film berikutnya